PERSAHABATAN LEBAH DAN SEMUT Pada zaman dahulu, hiduplah seekor lebah bernama Momo. Momo adalah anak lebah yang telah lama ditinggal mati oleh ibunya. Kini ia hidup sebatang kara. Oleh karena itulah, ia memutuskan untuk hidup mengembara. Hingga akhirnya, ia tiba di gurun pasir yang luas. Di tengah gurun pasir itu, Momo merasa haus dan kelaparan. Aku harus segera mencari makan dan air. Tapi aku harus mencari di mana. Pikir Momo dalam hati. Momo tidak mau menyerah begitu saja. Ia bersikeras untuk mencari makanan dan air. Setelah cukup lama terbang, dari kejauhan, Momo melihat air dan makanan. Namun, setelah mendekat, ternyata yang dilihatnya itu hanyalah hamparan pasir yang sangat luas. Maka dengan rasa kecewa, Momo kembali lagi terbang menyusuri gurun. Tak berapa lama kemudian, ia langsung bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Momo pun mendekati semut itu. Hai semut, siapakah namamu? Tanya Momo ke semut. Namaku Mimi, namamu siapa? Semut pun menjawab. Aku Momo, maukah kamu menjadi sahabatku? Mimi kemudian mengangguk senang. Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama. Kata Momo. Kemudian, mereka bergegas pergi untuk mencari makanan. Setelah cukup lama menyusuri gurun, mereka menemukan sebuah mata air yang berair bersih dan segar. Di samping mata air itu, terdapat sebatang pohon kurma yang berbuah lebat dan sangat manis. Mimi dan Momo sangat gembira. Mereka segera minum dan makan sepuasnya. Setelah mereka benar-benar kenyang, mereka segera mencari tempat tinggal. Dua hari kemudian, mereka menemukan sebuah tempat tinggal yang menurut mereka layak untuk ditempati, yaitu di sebuah padang rumput yang luas. Mereka di sana tidak akan kekurangan makanan lagi, karena di tepi padang rumput itu terdapat banyak pohon buah-buahan dan sebuah mata air yang sangat bersih. Mimi dan Momo hidup dengan rumput. Semakin hari, persahabatan mereka semakin erat. Mereka pun hidup dengan aman, tentram, dan bahagia selamanya. Itik Buruk Rupa Suatu hari, ada seekor ibu itik sedang mengerami telur-telurnya. Ia sudah tidak sabar menunggu anak-anaknya lahir ke dunia. Akhirnya, hari yang ditunggu ibu itik itu pun tiba. Telur-telur yang dierami satu persatu menetas dan anak-anaknya keluar dari cangkangnya. Namun, ibu itik sangat terkejut. Dari beberapa anaknya yang menetas, ada satu yang berbeda. Satu anaknya tersebut memiliki warna abu-abu dan memiliki badan yang lebih besar dari yang lain. Melihat anaknya yang berbeda, ibu itik terheran-heran. Namun, ia tidak peduli dan menyambut anak-anaknya lahir ke dunia. Ibu itik langsung mengajak anak-anaknya berenang bersama di danau. Ketika mereka sedang berenang, lewat beberapa hewan lain yang melihat ibu itik dan anak-anaknya. Mereka pun berbisik-bisik. Siapa itu? Dia sangat berbeda dari saudara-saudara yang lain. Ia pun sangat jelek. Mendengar perkataan hewan-hewan yang lain, membuat ibu itik merasa sedih. Namun, ia tidak peduli meskipun satu anaknya berbeda dari yang lain. Ia tetap sayang kepada anak-anaknya. Semua hewan mengejek itik abu. Bahkan saudaranya sendiri pun juga mengejeknya. Itik abu merasa sangat sedih. Ia pun memutuskan untuk pergi karena ia selalu diolok-olok. Ia berjalan sangat jauh. Setelah merasa capek, ia beristirahat di pinggir sungai. Ia melihat serombongan angsa lewat. Ia pun sangat iri melihat kecantikan angsa-angsa tersebut. Kenapa kamu bersedih? Sapa salah satu angsa yang menghampiri itik abu? Aku sedih karena aku jelek dan tidak bisa seperti kalian. Jawab itik abu sedih. Rombongan angsa itu pun tertawa. Siapa yang bilang kamu jelek? Kamu sangat cantik seperti kami. Jawab angsa. Rombongan angsa itu mengajak itik abu mendekat ke tepi sungai. Itik abu-abu sangat terkejut melihat sosok angsa putih di dalam air. Ia tidak melihat dirinya yang jelek dan ditakuti di dalam air tersebut. Ia heran. Siapa angsa yang sangat cantik tersebut? Angsa cantik itu adalah dirimu. Kamu sama seperti kami. Itik abu-abu sangat senang. Ini ia bukan itik yang buruk rupa lagi. Ia adalah seekor angsa yang sangat cantik. Ia pun ikut bersama kawanan angsa yang lain dan mencari tempat yang hangat untuk mereka tinggali bersama. Persahabatan Anjing dan Ayam Di sebuah hutan hiduplah seekor anjing dan ayam. Mereka adalah sahabat setia. Mereka berdua ingin sekali berpetualang keliling dunia. Pada suatu hari, mereka berdua sepakat akan berangkat mengelilingi dunia. Langkah pertama mereka adalah dengan memasuki hutan yang sangat lebat. Sepanjang perjalanan, Kedua sahabat itu terus bercanda bernyanyi riam. Sehingga tak terasa mereka sudah sangat jauh meninggalkan tempat tinggal mereka. Saat malam tiba, mereka berdua sampai di tengah-tengah hutan. Karena sudah petang, mereka memutuskan untuk istirahat. Ayam memilih istirahat di atas dahan kering, Sedangkan anjing memilih lubang kayu besar untuk istirahat. Mereka berdua langsung mengambil posisi masing-masing. Setelah begitu lelah karena seharian melakukan perjalanan, Mereka langsung saja terlelap. Saat Fajar mulai datang, Ayam yang sudah terbiasa berkokok di kandangnya, Tak lupa juga berkokok dengan kerasnya. Ia tidak sadar kalau dirinya sekarang ada di dalam hutan. Kukuruyu, kukuruyu, kukuruyu. Suara ayam terdengar begitu lantang, Dan diulangi berkali-kali. Suara ayam yang keras dan lantang, Membangunkan seekor rubah kelaparan, Yang tak jauh dari tempat sang ayam. Rubah kelaparan itu, Langsung beranjak mencari datangnya suara itu. Ternyata ada mangsa di dekat sini. Bisik rubah, Dan langsung bergerak mendatangi ayam. Rubah yang terkenal licik itu pun, Mendatangi ayam dan berpura-pura baik. Terima kasih ayam, Kau telah membangunkan aku. Melihat kedatangan rubah, Ayam sedikit gugup. Sungguh suatu kehormatan bagi saya, Telah kedatangan tamu. Sekiranya, Adakah yang bisa saya bantu? Tanya rubah berpura-pura baik. Aku jadi tersanjung dengan ucapanmu rubah, Maafkan aku jika suaraku mengganggu tidurmu. Ucap ayam dengan hati-hati. Jika engkau menawarkan bantuan, Bisakah kamu mengambilkan makanan di dalam pohon itu? Tentu aku akan banyak berterima kasih. Pinta ayam. Rubah licik itu menurut saja, Tanpa sadar, Kalau di dalam pohon itu ada anjing yang menunggunya. Akhirnya, Rubah lari ketakutan dikejar anjing, Sahabat si ayam. Gajah dan buaya yang serakah. Di sebuah pinggiran sungai, Hidup seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah tiga hari lamanya, Ia tidak makan apapun, Dan kini perutnya sangat lapar. Kemudian, Ia pun masuk ke dalam sungai, Dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya, Sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincar oleh buaya, Ia pun akhirnya menepi. Melihat bebek yang hendak di mangsa tersebut kabur, Buaya pun mengejarnya. Dan akhirnya, Bebek itu pun tertangkap oleh buaya. Sambil menangis ketakutan, Kemudian bebek pun berkata, Ampun buaya, Lepaskanlah aku, Dagingku hanya sedikit, Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan? Maka buaya kemudian berkata, Sambil menunjukkan tarin tajamnya, Baiklah, Kalau begitu, Antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan. Kemudian, Tidak jauh dari tempat itu, Ada lapangan hijau, Dimana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. Pergi sana, Aku akan memangsa kambing saja, Kata sang buaya. Akhirnya, Bebek merasa sangat senang dan berlari dengan cepat. Setelah beberapa lama, Buaya pun mendapat seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap. Karena saking takutnya, Anak kambing tersebut kemudian berkata, Tolong, Jangan makan aku, Aku masih sangat kecil, Sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan kerja saja, Yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana. Baiklah, Antarkan aku ke sana sekarang juga. Pinta buaya. Akhirnya, Buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja, Di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya, Buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun, Kulit gajah sangat tebal, Sehingga gigitan itu tidak dapat melukainya. Anak gajah itu pun berteriak dan meminta tolong kepada ibunya. Sedangkan, Buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Mendengar teriakan sang anak, Sekumpulan gajah pun, Akhirnya mendatangi dan menginjak buaya, Hingga ia tidak bisa bernafas. Akhirnya, Sang buaya tetap saja tidak mampu melawan, Karena ukuran gajah itu sangatlah besar. Belum lagi, Ia dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu, Buaya itu pun mati, Karena sudah kehabisan tenaga. Kisah Tiga Anak Dinosaurus Pada zaman dahulu, Di sebuah hutan yang lebat, Hiduplah tiga dinosaurus yang sudah bersahabat sejak kecil. Mereka adalah Mimi, Tira, Dan Tio. Mimi memiliki tubuh yang jangkung, Dan leher yang panjang. Meskipun ketiga dinosaurus ini hidup akur, Tak jarang, Tira mengejek Mimi karena bentuk tubuhnya. Mimi sering kesulitan dan menabrak pohon ketika bermain bersama. Mimi juga sering kedapatan saat bermain peta umpet. Pada suatu hari, Mimi, Tira, dan Tio bermain peta umpet bersama. Pada permainan pertama dan kedua, Mimi selalu ditemukan dengan mudah, Karena lehernya yang panjang. Karena kesal dan merasa permainan menjadi tidak seru, Tira pun berkata, Sudahlah Mimi, Kamu tidak usah bermain peta umpet dengan kami. Percuma, Kami menghitung susah payah, Tapi kamu selalu ditemukan dengan mudah. Mimi tentunya tidak terima dengan hal tersebut. Tapi aku ingin ikut bermain dengan kalian. Jawab Mimi. Atau begini saja, Kamu diam melihat kami bermain saja, Mimi. Timpal Tio. Baiklah, Jika itu mau kalian, Aku akan pergi dari sini. Jangan pernah menemui ku lagi, Karena kita tidak akan bermain lagi. Kata Mimi dengan kesal. Mimi pun akhirnya meninggalkan kedua sahabatnya. Tira dan Tio pun kembali bermain peta umpet. Di hari yang lain, Tira dan Tio bermain layang-layang. Sayangnya, Layang-layang tersebut Tersangkut di pohon yang sangat tinggi. Wah, Layanganku tersangkut. Bagaimana ini? Kata Tira kepada Tio. Tinggi sekali pohonnya, Tira. Aku tidak dapat menggapai layang-layang tersebut. Jawab Tio. Terus bagaimana dong? Aku tidak bisa bermain layang-layang lagi. Sesal Tira. Aku tahu siapa yang bisa membantumu, Tira. Tapi sepertinya akan sulit. Ujar Tio. Sayangnya, Dia pasti tidak mau membantu kita Karena kita sudah mengejeknya kemarin. Tambahnya. Tio pun menyalahkan Tira yang sudah mengejek Mimi. Keduanya pun akhirnya berdebat. Lalu, Kedua dinosaurus ini setuju untuk menemui Mimi. Mimi sangat mudah ditemukan Karena memiliki leher yang panjang. Mimi, Kami datang kemarimu meminta maaf Karena sudah mengejekmu. Ucap Tira duluan. Tio pun akhirnya juga ikut Mengucapkan permintaan maaf kepada Mimi. Mendengar permintaan kedua sahabatnya, Akhirnya, Mimi pun memaafkannya. Mereka berjanji tidak akan mengejek Mimi lagi. Setelah itu, Mimi pun membantu mengambil layang-layang Yang tersangkut di atas pohon. Setelah kejadian ini, Mereka pun hidup damai dan bahagia. Mereka menjadi teman baik selamanya. Duki dan Diki mengejar cacing Pada suatu hari, Dua anak bebek Duki dan Diki Sedang mencari makan. Mereka berjalan-jalan Hingga sampailah mereka di sebuah ladang. Tiba-tiba, Duki melihat seekor cacing Yang keluar dari lubang persembunyiannya. Maka, Duki langsung berlari Menghampiri cacing itu. Mengetahui ada seekor anak bebek Yang mendatanginya, Si cacing langsung bersembunyi Masuk ke dalam rumahnya. Duki kemudian berusaha Mengorek lubang itu. Tetapi, Dia tidak berhasil Mendapatkan si cacing. Tiba-tiba, Si cacing muncul dari lubang yang lain Sambil mengejek si Duki. Hahaha, Kasian deh kamu anak bebek. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Hahaha, Duki kemudian mencoba Mengejar cacing itu. Tetapi, Lagi-lagi, Cacing itu Masuk ke lubang persembunyian. Duki mencoba Mengorek lubang cacing itu. Tapi, Kembali gagal Mendapatkan si cacing. Lalu, Cacing itu Tiba-tiba muncul lagi Di lubang yang pertama Dan kembali Mengejek si Duki. Hahaha, Dasar bebek jelek. Kamu mau makan aku? Makanlah kalau kau bisa menangkapku. Dasar si anak bebek jelek. Hahaha, Ejek si cacing kepada Duki. Maka, Duki kembali mengejar si cacing itu. Tapi dengan cepat, Cacing itu Masuk ke dalam lubang rumahnya. Duki kemudian memanggil saudaranya Duki. Lalu mereka membuat rencana. Selanjutnya, Duki bersembunyi di balik pohon. Dan tidak lama kemudian, Cacing nakal itu Kembali muncul di lubang yang kedua Sambil mengejek si Duki. Dasar kamu bebek lambat. Kamu tidak akan bisa memakanku. Aku adalah cacing yang sakti. Ejek si cacing. Kemudian, Duki berkata, Hei cacing, Kenapa kamu terus mengejekku? Kemudian, Cacing itu menjawab, Karena aku ingin kamu mengejarku. Tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan aku. Hahaha, Di sisi yang lain, Duki yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon, Kemudian berjalan mengendap-endap Ke arah cacing itu. Cacing itu tidak menyadari Bahwa ada anak bebek lain Yang sedang mendatanginya. Karena, Ia asik mengobrol dengan Duki. Maka, Duki yang sudah berada di belakang cacing itu Langsung mematuk si cacing. Maka, Cacing itu sangat kaget Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyesal, Telah mengejek dan menantang si anak bebek. Akhirnya, Duki dan Diki Memakan cacing itu bersama-sama. Petualangan Froggy dan Nila Dahulu kala, Hiduplah seekor katak muda Yang sering duduk di atas daun lili. Ia bernama Froggy. Ia sangat suka bunga. Ia mencium harum bunga Sepanjang hari. Suatu hari, Froggy tergelincir Hingga jatuh ke dalam air. Ia merasakan Ada sesuatu bergerak Di dalam air. Wow, Ternyata itu temannya Nila. Seekor ikan muncul. Nila cekikian. Nila punya kabar bagus. Ia mendengar ada bunga berwarna ungu yang harum. Tiba-tiba, Seekor burung elang menyerang mereka. Mereka berenang di bawah air Menyelamatkan diri. Mereka berenang Dan berenang Hingga kelelahan. Mereka mengintip Dari bawah daun Ada empat burung elang Sedang terbang Berputar-putar di langit. Mereka sadar Ternyata burung elang Berputar menunggu hujan. Kemudian, Hujan deras Disertai badai pun Datang. Froggy dan Nila Mulai berpikir Kalau mereka tak dapat lagi Melihat bunga Karena Diterjang badai. Wow, Ada pelangi. Mereka juga melihat Bunga-bunga yang besar. Froggy sangat bahagia. Nila Merasa sedih Tak bisa menjangkaunya. Ia tak dapat mencium Bunga-bunga itu Dari dalam air. Froggy Membantu Nila. Hari itu Nila merasa Sangat beruntung Punya teman Froggy. Akhirnya Froggy dan Nila Bermain dengan Riang gembira Sepanjang hari. Beruang yang adil Dan bijaksana. Dahulu kala Di sebuah hutan Di pulau Sumatera. Para binatang hidup Begitu bahagia Dan damai. Mereka Berada dalam Kepemimpinan Seekor beruang Yang bijak. Sementara itu Di hutan Kalimantan Hewan penghuni hutan Di sana Hidupnya Tertekan. Karena Mereka dipimpin Oleh seekor gajah Yang tamak Dan rakus. Suatu hari Gajah punya ide Untuk memperluas Daerah kekuasaannya. Ia Segera memanggil Kelinci Untuk memberikan tugas Kepadanya. Kelinci Kamu pergilah Ke hutan Dimana Beruang berkuasa. Sampaikan Kepadanya Agar mereka Tunduk Dalam Kekuasaanku. Kata gajah Memberi Perintah. Setelah Mendapat Perintah Dari Pimpinannya Kelinci Itu Segera Berangkat Menuju Hutan Dimana Beruang Berkuasa. Ia segera Menyampaikan Pesan Rajanya Agar Beruang Dan semua Rakyatnya Untuk Tunduk Dalam Kekuasaannya Raja Gajah. Setelah Menyampaikan Pesan Raja Gajah Kelinci Segera Kembali Ke Hutan Kalimantan Semua Hewan Penghuni Hutan Sumatera Begitu Resah Dengan Berita Yang Dibawa Kelinci Itu Tak Jauh Beda Dengan Hewan Lainya Beruang Si Raja Hutan Juga Risau Ia Cemas Bagaimana Mau Melawan Raja Beruang Merasa Akan Mudah Dikalahkan Oleh Gajah Dan Pasukannya Karena Mereka Begitu Kuat Tapi Jika Beruang Dan Rakyatnya Menyerah Dalam Kekuasaan Gajah Pasti Mereka Akan Menderita Karena Sifat Gajah Yang Tamak Dan Kejam Serta Semena Mena Terhadap Rakyatnya Mengingat Gajah Memiliki Tubuh Yang Besar Dan Kuat Gading Yang Panjang Yang Tentu Dengan Mudah Mengalahkan Pasukan Beruang Saat Beruang Sedang Risau Tiba-tiba Muncullah Landa Ada Apa Landa Kenapa Kamu Mau Menemui Aku Tanya Beruang Dengan Sopan Maafkan Hamba Mengganggu Tuan Kuraja Beruang Saya Ingin Memberikan Usul Agar Paduka Mengirim Burung Dan Menyampaikan Bahwa Kita Tidak Akan Tunduk Kepada Gajah Ragus Itu Ucap Landa Penuh Hormat Burung Yang Kita Kirim Itu Juga Harus Membawa Pungkusan Berisikan Puluh Puluh Landa Dan Menyampaikan Bahwa Bulu-bulu Itu Adalah Bulu Raja Di Hutan Ini Lanjut Landa Memberikan Usul Rupanya Raja Beruang Menyetujui Usul Landa Ia Segera Memerintahkan Burung Untuk Segera Menemui Gajah Dan Membawa Bungkusan Berisikan Bulu-bulu Landa Sesampainya Di Hutan Kalimantan Burung Utusan Beruang Segera Menyampaikan Bungkusan Kepada Raja Gajah Ia Begitu Ngeri Dan Takut Saat Membuka Bungkusan Yang Berisi Bulu-bulu Tajam Dan Mengerikan Ia Berfikir Pasti Pemiliknya Lebih Kuat Dan Hebat Gajah Pun Ngeri Dan Ketakutan Ia Segera Membatalkan Rencana Menguasai Hutan Di Sumatera Penghuni Hutan Sumatera Itu Pun Senang Mendengarnya Ini Semua Berkat Kecerdikan Landa Anak Gembala Dan Serigala Di Sebuah Desa Yang Dekat Dengan Hutan Lebat Hidup Seorang Anak Laki Laki Ia Sering Menggembala Domba Domba Milik Majikannya Ia Lebih Memilih Menggembala Di Hutan Ketimbang Di Desa Karena Lebih Banyak Daun Daun Yang Jadi Makanan Domba Domba Di Sana Sepanjang Hari Menunggu Domba Dombanya Makan Ia Menjadi Bosan Suatu Hari Sambil Mengawasi Domba Dombanya Makan Ia Berandai-andai Jika ada Serigala Yang Muncul Dari Dalam Hutan Dan Memangsa Domba-Domba Yang Dijaganya Si Gembala Kecil Mulai Membayangkan Itu Jail Maka Dia pun Membuka Mulut Lebar-lebar Dan Berteriak Serigala Serigala Dalam Dalam Sekejap Warga Desa Pun Datang Berduyun-duyun Mereka Siap Melakukan Apapun Untuk Mengusir Serigala Jahat Namun Sesampainya Di sana Warga Desa Hanya Menemukan Anak Gembala Yang Sedang Tertawa Terbahak-bahak Aku Hanya Mengetes Apakah Bila Serigala Nanti Datang Kalian Mau Membantuku Mengusir Serigala Atau Tidak Kata Penggembala Kecil Tanpa Merasa Bersalah Sadar Dipohongi Warga Desa Pun Membubarkan Diri Dan Kembali Kecil Melanjutkan Aktivitas Mereka Beberapa Hari Kemudian Si Gembala Kecil Mengulangi Kejadian Itu Kejadian Ini Persis Sama Seperti Sebelumnya Oh Kamu Mengolabui Kami Geram Seorang Petani Jangan Lagukan Itu Lagi Pesan Seorang Ibu Pembuat Roti Atau Kami Tidak Akan Mempercayainu Lagi Ancam Warga Lainnya Warga Desa Pun Bubar Sambil Bergumam Kesal Anak Gembala Hanya Tertawa Puas Melihat Kemaraan Mereka Teguran Warga Ternyata Tidak Dipedulikan Oleh Anak Gembala Besoknya Ia Kembali Berulah Ia Berteriak Serigala Serigala Meski Awalnya Warga Desa Ragu Apakah Ini Benar Atau Hanya Permainan Warga Kembali Memutuskan Datang Untuk Membantunya Hasil Hasilnya Sama Seperti Sebelumnya Mereka Hanya Dijaili Oleh Si Anak Gembala Warga Pun Bergegas Pulang Dengan Marah Karena Bosan Dipermainkan Oleh Penggembala Kecil Anak Gembala Masih Tidak Merasa Bersalah Walaupun Ia Sudah Berkali-kali Menjaili Warga Suatu Sore Saat Matahari Mulai Tenggelam Tak Disangka Seekor Serigala Benar-benar Muncul Di Pinggiran Hutan Serigala Buas Itu Tampak Lapar Dan Mulai Menyerang Domba-domba Anak Penggembala Yang melihat Kejadian Tersebut Sangat Panik Dan Ketakutan Ia Berlari Terbirit-birit Mencari Bantuan Serigala Serigala Teriaknya Ia berharap Ada yang Segera datang Untuk Menolong Warga Desa Mendengar Teriakan Anak Gembala Namun Tidak ada Satupun Yang mau Datang Menghampiri Dia Tidak Akan Bisa Menipu Kita Lagi Kata Salah Satu Warga Ia Yakin Teriakan Itu Hanya Omong Kosong Si Penggembala Seperti Sebelum Sebelumnya Serigala Itu pun Berhasil Menerkam Banyak Daging Domba Sampai Kenyang Anak Gembala Tidak Berdaya Mengusirnya Sendirian Kini Kini Dia Menyesal Sadar Warga Desa Tidak Datang Bukan Karena Tak Ingin Membantu Mereka Hanya Tidak Mau Dibohongi Lagi Oleh Kejailannya Cerita Ini Memberikan Pesan Moral Mengenai Buruknya Sikap Bohong Dan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Cika Dan Ciko Melihat Bayangan Aneh Pada Suatu Hari Dua Anak Ayam Yang Bernama Cika Dan Ciko Bermain Di Pinggir Hutan Ibu Ayam Itu Sering Berpesan Kalau Main Pulangnya Jangan Malam Malam Bahaya Jika Ada Pemangsa Yang Menerkam Demikianlah Pesan Si Ibu Ayam Namun Cika Dan Ciko Tidak Memperdulikan Bahkan Pada Hari Itu Mereka Juga Bermain Hingga Petang Saat Kedua Kedua Anak Ayam Itu Mau Pulang Dan Melewati Tempat Yang Gelap Tempat Yang Terkenal Angker Tiba-tiba Cika Melihat Ada Bayangan Lewat Disamping Mereka Cika 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 Kaget Dan Bertanya Kepada Ciko Ciko Apakah Kamu Melihat Seperti Ada Bayangan Lewat Disamping Kita Kemudian Ciko Menjawab Tidak Aku Tidak Melihat Apa-apa Mereka Kemudian Melanjutkan Perjalanan Pulang Tidak Lama Kemudian Tiba-tiba Ciko Melihat Bayangan Lewat Disamping Mereka Ciko Sangat Kaget Dan Bertanya Kepada Cika Aku Melihat Ada Bayangan Aneh Lewat Disamping Kita Apakah Kamu Juga Melihatnya Kemudian Cika Menjawab Tidak Aku Tidak Melihatnya Akhirnya Mereka Berdua Mulai Ketakutan Dan Berlari Kencang Kemudian Sesaat Setelah Cika Dan Ciko Berlari Tiba-tiba Muncullah Ayah Dan Ibu Ayam Itu Dari Balik Semak Ternyata Bayangan Yang Tadi Dilihat Cika Dan Ciko Adalah Bayangan Ayah Dan Ibunya Induk Ayam Itu Khawatir Pada Anak Anak Sehingga Mengawasi Mereka Dari Jauh Tetapi Bayangan Induk Ayam Itu Malah Membuat Cika Dan Ciko Ketakutan Sejak Saat Itu Cika Dan Ciko Tidak Pernah Pulang Malam Malam Mereka Juga Menjadi Anak Yang Patuh Pada Orang Tuanya Merak Sinai Minis Players